Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Stadi Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di belajar matematika Untuk KUIKULUM 2013, ini ada di kelas 7 mengenai segi 4 Nah, segi 4 itu salah satunya belajar mengenai persegi panjang Selain persegi panjang, ada persegi, ada pelak tupat, jajah genjang, trapezium Oke, kita lihat langsung ya Keliling dan luas persegi panjang ABCD Pada gambar persegi panjang ABCD di samping diketahui AO5 Nah, sudah ada angkanya ya FO3, FO3 cm Ditanya keliling dan luas persegi panjang Oke Kita buat catatan dahulu Catatannya disini ya Catatan Nah, persegi panjang itu Adalah suatu bangun ya Nah, ini kalau bahasa sarirnya kotak Nah, tapi sisi sejajah sama panjang Nah, ini sama panjang sama ini Yang ini kumis-kumis Berarti ini sama sama ini Yang ini sama sama ini Lalu, masing-masing Tintik sudutnya itu siku-siku Nah, gitu ya Lalu, kalau ditanya keliling Nah, ini dianggap panjang Ini lebar Kalau keliling itu sebenarnya Umusnya ya Kita kelilingin gitu Jadi panjangnya ada dua Berarti dua dikali panjang Tambah lebar Nah, ini Ini dikali Gak pakai kali gak apa-apa Karena sudah SMP Sudah tahu ini aljabar ya Ini dikali Atau boleh juga gini Dua P Ditambah dua L Nah, gitu Bebas ya Lalu luas Luas itu ya Panjang ke lebar P kali L P L langsung Boleh Sampai sini Jadi Kita Butuh tahu Panjang Butuh tahu lebar Nah, sekarang ada sifat Nah, sifatnya ya Nah, misalnya ini Meski panjang Kita gebar ulang Misalnya A, B, C, D Nah, pertama-tama ini ada diagonal Ini namanya diagonal Ini misalnya di tengahnya O ya Sama, eh, sana ya Jadi pertama-tama itu Sifatnya gini ya Di si diagonal itu sama panjang Nah, gitu ya Untuk pasgi panjang Lalu si A, O itu Di tengah-tengah Karena dia guna itu Berpotongan di Tengah-tengah Nah, gitu Jadi yang Sebelah sini Sama-sama sini Sebelah sini Sama-sama Sama panjang Ya Oke Cukup ya Kita ya Nah Kita lengkapi Jadi kita butuh Tahu Panjangnya Dan lebarnya Nah, ini kan tiga ya Berarti di sini tiga juga Karena dia Di tengah-tengah Oh, kalau gitu ini Enam Tiga tambah tiga Oke Nah, sekarang Untuk kesininya nih ya Nah, ini ada ini Pitagoras Nah, segitiga yang gini Ini segitiga siku-siku nih Nah, Pitagoras itu bagaimana sih? Nah, ya Ini tambahin catatan ya di sini ya Yang ketiga ya Nah, Pitagoras itu Yang penting itu Sisi miring Jadi misalnya ini Namanya A Ini B Ini C Cari sisi miringnya Nah, kata Bapak Pitagoras Sisi miringnya itu sendirian Pisahin paling panjang C kuadat A kuadat Tambah B kuadat Kalau misalnya Nyari yang lain itu bagaimana? Misalnya nyari yang A Berarti C kuadatnya Dikurang B kuadat Gitu ya Kalau bisa Maksudnya ini pindah ruas Bisa Atau Si C itu kan Yang sisi miring Harus paling panjang Jadi Kalau dia ada Yang lain harus dikurang Kalau ditambah Nanti dia lebih panjang Gitu ya Ini dikurang Berarti nanti Si A lebih pendek Si C Kira-kira gitu ya Oke Jadi ini Sisi miringnya yang mana? Nah, untuk soal ini Sisi miringnya itu yang si 5 Nah, itunya Berarti ini Si A F itu Berarti Si A F kuadat itu Sama dengan Si A O kuadat Dikurang Si O F kuadat Berarti si A F kuadat A O A O nya 5 kuadat Dikurang 3 kuadat Berarti 25 Ini sebenarnya Angkanya bagus Jadi kalau Ada namanya Menghapal triple Kita buras Jadi kalau 3 4 5 Gitu Temannya kesana Berlaku kelipatan Ya Kalau gitu A F nya 4 cm Nah, sebelah sini 4 nih Berarti Si A B Anjangnya kan si A B Disini ke sini nih Gitu ya Itu tuh 8 cm Oke Kita sudah siap Datanya sudah cukup Kita sekarang Mau nanya ke liring dulu ya Mau jawab ke liring Keliring itu Pakai yang atas aja ya 2 dikali Panjang Tambah lebar 2 dikali Panjangnya 8 Lebarnya 6 2 dikali 14 Kalau gitu Jawabannya 28 cm Sekarang luasnya Luasnya bagaimana? Luasnya Panjang kali lebar Panjangnya berapa? Panjangnya 8 Lebarnya 6 48 cm Keliling 28 Luas 48 cm Yang C Oke Bisa ya Oke Coba sama di sini Terima kasih sudah berjalan bersama-sama Jangan lupa like, share, subscribe Tunggu update, update, bahasa, dan setiap adanya Semoga pasir semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya